Hey guys, OPPO Reno80 5G membawa 108MP kamera sebagai main camera dan ngasih beberapa fitur flagship, apakah terus bisa jadi smartphone yang cocok buat kamu? Nah, di video kali ini saya akan bahas gimana memang smartphone OPPO yang satu ini bisa banget diandelin buat kamu yang doyan foto-foto untuk kebutuhan sosial media, tentunya juga dengan segala kelebihan dan kekurangannya. So, tonton videonya sampai habis ya! Oke, langsung di pokok pembahasannya yaitu kamera. Walaupun kalau dilihat begini, desainnya juga memang cakep, tapi itu nanti dulu bahasnya. Seperti yang terlihat dari desain back case-nya, OPPO Reno80 5G ini membawa 3 kamera belakang yang dilengkapi dengan LED Flash. Mulai dari main camera 108MP aperture f1.7, Deep camera 2MP aperture f2.4, dan micro lens camera 2MP aperture f3.3. Yang sangat disayangkan ketiadaan kamera ultrawide di seri ini, di mana buat saya sendiri kamera ultrawide itu lebih berguna. Tapi tentu itu juga banyak yang kita jumpai di smartphone mid-range zaman now yang meniadakan lensa ultrawide. Lanjut kita ke modenya dahulu. Secara default, mode yang dikasih di OPPO Reno80 5G itu terbilang komplit. Ada mode malam, Ultra HD, Pro, Timelapse, Slow-Mo, gitu aja udah cukup buat saya. Terus gimana soal kualitas sepertanya? Nah, di mode auto jelas lah ya, kualitas fotonya ini bagus. Detailnya cakep, punya dynamic range yang luas, warnanya cenderung lebih keluar, tidak terlihat natural, tapi nggak terlalu over exposure. SDR-nya pun mampu menangkap obyek dan background dengan baik. Jadi detail wajah masih dapet, warna langit dan awan pun tetap cakep. Jadi kalau kamu pake mode auto buat foto, sudah dipastikan dapet hasil yang bagus sekalipun menghadapi cahaya. Pas banget kan dipake buat kamu yang ogah editing dan langsung post di sosial media. Nah, kalau mau lebih detail lagi, tinggal pake 108MP-nya. Dimana disini kamu bakal dapet hasil yang lebih detail, namun sedikit mengurangi dynamic range-nya. Dengan 108MP, kamu jadi bisa meng-cropping bagian yang tidak kamu inginkan dan tetap mendapatkan hasil foto yang bagus. Sekarang lanjut di mode portrait. Disini saya merasakan ada sedikit delay ketika take photo, tapi nggak mempengaruhi hasil sama sekali. Karena detailnya tetap cakep, separasi blur-nya juga rapi, warnanya cenderung lebih warm sedikit daripada mode auto-nya tadi, yang bikin ketika foto di background langit itu jadi terasa lebih epic. Saya sendiri puas dengan hasil portrait-nya, apalagi dengan mode bokeh flare portrait, bikin foto portrait itu terasa lebih dramatis walau masih kurang rapi sedikit. Terus di microlens, dengan zoom bisa sampai 40 kali, kamu bakal bisa melihat hal-hal kecil dan nampak sempurna di kualitas fotonya. Serta walau cuma 2MP, tapi saya sendiri terkadang masih amaze dengan kameranya. Karena ini mungkin bakal kepake buat teman-teman yang butuh kamera mikro seperti ini. Lanjut di kamera depan, di sini OPPO Reno X T5G ngasih front camera 32MP aperture f2.4 yang disembunyikan di tompelnya ini. Hasilnya, jika dibandingkan kamera belakangnya tadi, kamera depannya ini terasa lebih warm. Membuat skin tone terlihat ada polesan, walaupun nggak sampai lebay. Itu pun ketika kami tes ini dalam kondisi tidak mengaktifkan mode beauty-nya ya. Namun selebihnya, detailnya tetap cakep bahkan ketika menghadapi sumber cahaya sekalipun. Begitu pula di selfie portrait-nya. Separasi blur-nya rapi dengan background yang tetap cakep. Asli, ini memuaskan banget buat kamu yang doyan selfie di segala kondisi. Di hasil video, untuk smartphone di harga 6 juta, kurangnya cuma nggak ada opsi perekaman di 4K atau 2K. Padahal kalau sudah ada, pasti bakal lebih kepake buat kamu seorang konten kreator. Namun untuk hasil 1080p 30fps-nya, kamera belakangnya tuh terbilang bagus. Detailnya juga bagus, warnanya natural, dan stabilisasinya juga oke. Dengan catatan masih ada kekurangan di bagian auto exposure-nya yang mudah berubah sendiri. Sedangkan untuk selfie video di 1080p 30fps, hasilnya terlihat natural. Detailnya juga cakep, dan nggak ada efek beauty-nya. Nggak kayak di jepretan fotonya. Kalau di kamera depan, hasilnya masih kurang smooth, background langit masih dapat, walaupun kalau sampai menghadap matahari langsung, ya jadinya tetap over exposure di bagian background. Selebihnya tetap bagus sih selfie videonya. Oke, itu semua untuk bagian kameranya. Sekarang soal desainnya. Saya di awal tadi sudah bilang ya, kalau desainnya ini tuh cakep. Mulai dari back case, OPPO GLOW yang ngasih sentuhan stylish, terus warna sunrace gold yang ngasih kilauan warna cakep kayak gini, dan diberikan finishing yang mulus, bikin smartphone ini nggak mudah untuk ninggalin bekas dikjari. Back case-nya pun juga dibikin melengkung, senada dengan layarnya yang bikin digenggaman terasa lebih nyaman. Layar curved 3D dengan panel AMOLED serasa melengkapi user experience yang sempurna. Kerasa betul flagshipnya ketika kamu lagi pakai smartphone ini untuk harian. Apalagi refresh rate 120Hz dengan resolusi Full HD+, yang saya aja terpuaskan untuk scrolling sosmed. Smooth tiap hari. Buat mengkonsumsi YouTube pun juga produksi warnanya gonjreng betul, bikin betah di depan smartphone sepanjang waktu. Di bagian desain ini yang saya nggak suka cuma di sisi framenya yang dikasih finishing glossy. Coba kalau finishingnya ini mid, pasti lebih oke dah. Tapi ya balik lagi soal selera, dan mungkin ini juga sudah masuk di RND-nya OPPO, jadi framenya glossy seperti ini. Kamera sudah, desain sudah, terus sekarang ke performa. Snapdragon 695. Saya nggak akan ngomong banyak soal performanya, karena kamu bisa lihat di banyak review kami soal performa SoC yang satu ini. Jadi saya tes sedikit di beberapa bagian, terutama kalau kamu doyan main PUBG. Saya tes bisa dapet settingan di Smooth Ultra. Dengan settingan ini masih berasa banget smoothnya, bahkan giro-nya pun juga lancar. Tasker-nya juga responsif, nggak ada frame drop sama sekali tuh. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% saja. Selain itu, yang menarik untuk dites yaitu baterainya. Dengan kapasitas baterai 4800mAh yang didukung dengan pengisian cepat SuperVOOC 67W. Dalam pengetesan nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 5%. Dan pengetesan PCMark Battery Life bisa dapet 13 jam 50 menit. Yang menurut kami, ini tergolong irit untuk smartphone yang punya refresh rate sampai 120Hz. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari tes kamera Oppo Reno8 T5G ini. Kalau kamu lagi nyari smartphone budget 6 jutaan yang bakal sering dipakai untuk foto, baik foto produk hingga pemandangan yang bakalan kamu post di sosial media, saran saya langsung beli aja smartphone ini. Karena memang 108MP punya detail yang cakep. Selain itu, mode autonya bisa banget diandelin dan sekalipun mau rekam video juga hasilnya bagus. Terus nggak cuma itu, dari segi desain juga sudah sekelas sama flagship. Dan tentunya, kalau buat saya pengisian cepat sudah jadi faktor utama ketika lagi nyari smartphone baru. Dan kalau teman-teman tertarik untuk beli Oppo Reno8 T5G ini, silahkan bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!